Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulur penyemprotan kita hari ini adalah untuk melakukan pengendalian terhadap serangan busuk buah atau patek atau yang lebih kita kenal dengan nama antraknosa Dan pengendalian antraknosa ini kita lakukan dengan pemberian salah satu fungisida tembaga yaitu kuprosat dan siapa bilang kuprosat itu tidak bisa dicampurkan dengan insektisida, fungisida ataupun nutrisi lainnya Nah pada penyemprotan kali ini kami ingin menunjukkan secara langsung bagaimana cara kami melakukan pencampuran fungisida kuprosat dengan insektisida dan nutrisi lainnya Ikuti saja kita ke proses pengadukannya Baik sedulurku dimanapun berada namun sebelumnya kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung kembali buat sedulur dan terima kasih sudah mendukung kami sampai sejauh ini dan bagi sedulur yang baru saja menemukan channel ini jangan lupa untuk subscribe seperti teman-teman yang lainnya Baik sebelumnya perlu juga kami sampaikan sedikit bahwa antraknosa atau patek atau penyakit busuk buah adalah salah satu jenis penyakit yang menyerang tanaman cabai yang ia disebabkan oleh jamur Penyakit busuk buah atau antraknosa ini adalah penyakit satu kebangsaan dengan busuk ranting Dia sama-sama disebabkan oleh jamur, hanya saja busuk ranting itu menyerang bahagian ranting sesuai namanya Sedangkan antraknosa itu menyerang bahagian buahnya Maka oleh karenanya pengendaliannya juga untuk antraknosa ini tidak boleh ditunda-tunda, tidak boleh dibesok lusakan Ketika dia ditunda-tunda maka penyebarannya begitu cepat sekali dan dia benar-benar bisa merusak tanaman kita Benar-benar bisa menghentikan panen kita Nah sedulur langsung saja kita ke proses pengadukannya Dan untuk pencampuran fungsi daku proses kita kali ini, ini cukup banyak cukup komplit juga pencampurnya Pertama sekali untuk nutrisinya ini kita berikan kalsium Mengingat untuk menjaga dan mencegah kerontokan bunga cabai kita yang masih keluar satu persatu Sekalipun tidak terlalu banyak namun itu terus kita berikan Karena kalsium itu selain untuk nutrisi secara umum untuk tanaman cabai Dia juga bisa untuk mencegah kerontokan bunga Maka pemberian kalsiumnya tetap kita mainkan dan jumlah yang kita berikan untuk penyemprotan kali ini Lebih kurang 2 sendok makan saja Karena kalsium yang kita gunakan adalah kalsium dalam bentuk tepung-tepungan Kemudian masih di pemberian nutrisi kita lanjutkan dengan pemberian magnesium sulfat Nah magnesium sulfat merupakan nutrisi rutin yang kami berikan untuk tanaman cabai kami Mengingat magnesium sulfat itu memiliki fungsi untuk memperbaiki dan merekaveri daun-daun Yang sudah diserang oleh hama pengisap daun Magnesium sulfat itu dapat berguna untuk memperbaiki klorofil-klorofil daun yang sudah rusak Sehingga nanti proses fotosintesisnya menjadi lebih baik Dan lanjut lagi sedulurku Masih pada kelompok nutrisi kita berikan juga MKP Di mana MKP pada tanaman cabai masa panin atau masa generatif Ini selalu kami berikan dengan harapan dengan tujuan MKP ini bisa memperberat bobot buah cabai kita Dan jumlah yang kita berikan MKP nya juga 2 sendok makan Begitu juga dengan magnesium sulfatnya lebih kurang 2 sendok makan Nah kemudian tambahan fungisidanya Di sini fungisida yang kita gunakan untuk menggabungkan dengan fungisida kuprosatnya Yaitu fungisida bumper dengan bahan aktif klorodalonia Di mana penggunaan fungisida bumper itu bertujuan untuk mengendalikan busuk ranting yang masih tersisa di tanaman kita Kemudian selanjutnya untuk insektisidanya disini kami juga memberikan insektisida abamectin hitam Yang lebih lengket juga Merek dagangnya Qmax ini lebih lengket dan abamectin ini sering kami pergunakan juga untuk tanaman cabai kami Kemudian selanjutnya kita tambahkan juga dengan akarisida pegasus untuk menghentikan penyebaran tungau dan kutu kebul Dan terakhir pastinya adalah penggunaan fungisida kuprosat Nah untuk penggunaan fungisida kuprosat Untuk dosisnya ada dua pilihan menurut kami yang harus diperhatikan Pertama sekali ketika fungisida kuprosat itu digunakan untuk pencegahan patek Artinya digunakan sebelum kita menemukan serangan patek yang luar biasa Dosisnya itu cukup kita gunakan satu tutup botol saja untuk satu tangki penyemprotan Dan untuk penyemprotan pengendalian Bisa kita tingkatkan terus dosisnya Dan semisal yang kita gunakan hari ini Yaitu satu setengah tutup botol untuk satu tangki penyemprotan Kemudian apabila serangan pateknya menjadi lebih brutal Atau ketika serangan pateknya lebih dahsyat Maka penggunaan fungisida kuprosatnya bisa ditingkatkan menjadi dua tutup botol Dan disesuaikan lagi dengan keadaan serangan patek pada tanaman cabai kita Lalu untuk interval penggunaannya Ketika kita sedang dalam proses pengendalian patek Dan dia tidak bisa sembuh dengan cepat Maka interval penggunaan daripada fungisida kuprosat ini Sebaiknya lebih dirapatkan Untuk pengendalian bisa kita gunakan 3-4 hari sekali Kenapa demikian? Pertama sekali fungisida kuprosat ini adalah fungisida Dengan cara kerja kontak yang tentunya dia memang bisa membunuh Hama sasarannya ketika penyemprotan kita mengenai sasaran Namun fungisida kuprosat atau fungisida lainnya Yang bekerja secara kontak itu tidak bisa bertahal lama pada tanaman kita Maka oleh karenanya penggunaan fungisida kuprosat Atau fungisida kontak lainnya untuk pengendalian Itu intervalnya sebaiknya dirapatkan Dan jika memang memungkinkan Boleh dilakukan penyemprotan setiap 2 atau 3 hari sekali Nah sedulur dari sini kami ingin menyimpulkan bahwa Fungisida kuprosat sekalipun berbahan aktif tembaga Dia bisa dicampurkan dengan fungisida lain Atau dengan insektisida Ataupun dengan nutrisinya Memang benar tidak salah Kebanyakan daripada fungisida yang berbahan aktif tembaga itu Rekomendasinya tidak boleh dilakukan pencampuran Dengan yang lain pada saat melakukan penyemprotan Namun terkhusus untuk fungisida kuprosat ini Kenapa kami berani mencampurkan seperti tadi Ya karena alasannya ketika kami membaca referensi langsung Dari si perusahaan yang mengeluarkan kuprosat Di sana pun mereka menjelaskan bahwa Tembaga yang ada di dalam kuprosat itu ternyata bisa dicampurkan dengan insektisida Dan fungisida yang lainnya juga Hanya saja untuk proses pengadukannya itu dibuat terpisah Jangan langsung diaduk ke dalam tangki penyemprotannya Kita aduk dulu terpisah setelah semuanya teraduk secara merata Barulah kemudian kita masukkan ke tangki penyemprotannya Nah dari sini apakah kemudian dari beberapa campuran tersebut tadi Itu menyumbat nojil kita Dari apa yang sudah kami lakukan memang tidak menyumbat Hanya sedikit ada endapan-endapan dan itu memang tidak merusak nojil kita Nah endapan-endapan itu pun mungkin terjadi karena ada tambahan kalsium Dalam bentuk tepung-tepungan seperti tadi Dan juga ada tambahan abamektin hitam yang lebih lengket Sementara jika mungkin tidak menggunakan kedua Yang kami sebutkan tadi itu Endapan-endapan itu tidak ada Nah demikian sedulur yang dapat kami sampaikan Yang dapat kami berikan Tampilannya untuk sedulur semuanya Semoga dari sini bisa menjelaskan Bisa mencerahkan bahwa fungisida kuprosat itu Memang bisa dipergunakan dengan cara mencampurkan Dengan apapun itu Kecuali fungisida yang berbahan aktif sama Kita tambahkan kembali Nah sedulur terima kasih atas perhatiannya Kami selesaikan pekerjaan Selamat beraktifitas untuk sedulur Semoga rezekinya lancar dan dimudahkan urusannya Kita jumpa lagi pada video kami yang selanjutnya Salam hormat Salam Indonesia ku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!